Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan atau groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Jokowi mengatakan keberadaan kawasan industri hijau terbesar di dunia ini akan menjadi titik balik dalam transformasi ekonomi di Indonesia, serta dapat menyerap 100 ribu tenaga kerja. Dalam sambutannya, Jokowi memperkirakan bahwa kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri hijau Indonesia tidak hanya sampai 100 ribu, tetapi akan bertambah seiring dengan peningkatan produksi. Melihat hal itu, Jokowi pun memberikan PR untuk para menteri, gubernur, dan bupati mempersiapkan sumber daya manusia yang kualifikasi untuk terlibat di proyek ini, agar dapat membantu proses pembangunan dan daya saing global. Jokowi juga menjelaskan nanti barang yang dihasilkan dalam proyek ini merupakan barang jadi, sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Saya meminta ini kepada para menteri, juga gubernur, dan bupati, persiapan sumber daya manusia, persiapan SDM dalam mendukung kawasan industri ini. Karena ini membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kualifikasi yang baik. Siapkan mulai sekarang. Dalam masa konstruksi, tadi disampaikan bahwa akan muncul kurang lebih 100 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada saat operasi, hanya di sini saja, belum anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan, itu 60 ribu. Perkiraan saya lebih dari 200 ribu plus anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan.